Halo teman-teman semuanya kembali lagi di Gotama Production Oke kali ini saya ingin membuat tutorial gimana caranya menghapus background pada video tanpa green screen di film Mora 13 Oke sebelum ke tutorialnya buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya Gotama Production Dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi di saat saya mengupload video-video terbaru Oke kita langsung saja ke tutorialnya Oke kita buka film Mora 13 nya Oke kita buka film Mora 13 nya Oke lalu disini saya sudah membuat sample project Kita buka Nah disini saya ada 2 skenario teman-teman ya Yang pertama disini ada wanita dengan background itu putih ya teman-teman ya Yang mana harusnya ini skenario nya jauh lebih mudah gitu ya Hanya ada disini ada bayangan hitam saja gitu Nah skenario yang kedua disini ada saya Nah disini nyatanya mungkin teman-teman kebanyakan videonya samplenya kayak gini ya teman-teman ya Bukan flat seperti ini ya Walaupun disini ada tembak putih tapi disini ada horden, ada lukisan Nah apakah bisa menghapus itu semua Kalau memang bisa sebagus apa gitu Oke kita coba yang skenario yang pertama ya teman-teman ya yang ini dulu Oke caranya adalah yang pertama kita pilih videonya Atau klip ini Lalu kita ke bagian properties ini teman-teman ya Oh iya buat teman-teman yang baru tahu film Mora atau ingin belajar tentang film Mora Saya sudah buatkan video tutorialnya ya Tutorial film Mora 13 untuk pemula secara step by step Disitu saya menjelaskan fitur-fitur apa aja yang ada pada film Mora 13 Secara selangkah demi selangkah sehingga teman-teman yang baru atau pemula bisa dapat lebih mudah mengerti Link videonya ada di deskripsi di bawah ini ya silahkan di cek Oke kita langsung ke tutorialnya Oke setelah ini kita ke property ini Langsung kita pilih bagian tab video Nah disini ada basic max Ada AI tools Nah kita pilih AI tools Oke setelah kita klik AI tools Kita drag ke bawah Nah disini ada smart cut out teman-teman Kita aktifkan kita klik bagian sini Nah ini sudah aktif Lalu kita klik ini Klik start to smart cut out Kita klik Nah ini sudah ada pop up menu smart cut out videonya ya teman-teman ya Nah disini saya jelaskan Bagian sini ya tampilan videonya Nah disini ada teman-teman perhatikan ini ada Ini belum aktif karena kita belum memulai prosesnya Ini ada undo ada redo ya teman-teman ya Nah disini ada smart brush ya teman-teman ya Kalau kita klik Nah disini ada property nya pilihannya Nah ini kalau kita geser gini Nah ini ukuran brush size nya ya teman-teman ya Nah mau seperti apa Ini edge thickness nya ya Disini add feeder ya Nanti saya jelaskan selanjutnya Nah disini ada eraser ya teman-teman ya Untuk menghapusnya Nanti kita coba gunakan Nah disini ada kalau kita klik Ini kalau kita gini kita bisa gerakan seperti ini Nah kalau ini ya Ukurannya ya kalau fit kembali ke fit Nah ini bisa kita zoom dengan scroll mouse juga Oke nah kalau di bagian sini Ini ada bagian alpha input nya teman-teman biasanya Ini ada pilihannya Nanti kita sementara ini dulu Oke Oke kita praktekan langsung ya teman-teman ya Caranya Itu kita pilih smart brush ini Kita klik Oke Lalu teman-teman disini ada kita bisa Ini durasi videonya teman-teman ya Bisa kita tentukan bagian mana dulu Bisa paling awal bisa akhir atau bebas Di tengah-tengah juga bisa Ya teman-teman ya Nah disini kalau ini per frame ya Kalau kita klik ini Kalau ini kita play Ini kita stop gitu Oke Saya anggaplah bagian sini dulu Nah langsung kita drag Saya drag seperti ini Lalu kita langsung beras aja teman-teman Ini berasnya saya kegedean Oke segini oke Kita klik kiri pada mouse Nah dia langsung seperti ini ya Teman-teman ya Nah seperti ini Yang udah jadi highlight biru ini Ini adalah yang terseleksi ya Langsung kita tambahkan lagi Kita klik lagi Nah disini kita pilih Kesemuanya teman-teman ya Oke Nah ini ada yang kelewatan gimana Nah ini kita klik Ini teman-teman Erase ini Kita klik ini Nah Ini fungsinya erase ini teman-teman ya Kita balik lagi ya Oke deh Saya coba seleksi ya teman-teman ya Oke Oke seperti ini Nah disini kita bisa setting juga Ini edge thickness nya Bisa seperti ini Nah Kita sesuaikan saja Atau edge feeder nya Jadi biar lebih smooth Bisa Nah saya ini biasanya 0 aja nih Saya reset ya Saya mainnya di feeder Biasa mainnya ya Tapi teman-teman silahkan adjust sendiri ya Silahkan dikulik sendiri teman-teman Nggak usah takut Kalau salah tinggal Ctrl Z nih Ando nih bisa Gitu Jadi nggak usah takut untuk mencoba Nah Kalau sudah teman-teman Kita langsung klik aja Klik to start smart cutout Kita klik Nah Dia lagi men-tracking Nah Wow Sepertinya lumayan halus nih Nah dia Tadi tracking ke depan Ini takering ke Tracking ke belakang Wih Ada tangannya naik dia Nah Disini ada tangannya Ini Teman-teman Disini udah tercipta ya teman-teman Perhatikan bagian sini ya Ini tercipta keyframe Yang pertama ini adalah Dimana kita mem-brush tadi ya Langsung dia tracking otomatis Kedepan Lalu ke belakang Nah misalnya terjadi Kayak-kayak saya gini nih Teman-teman ya Nah disini kan tangannya nih Saya Agak Itu tuh ya Tuh kurang rapi Di bagian sini nih Nah ini saya coba ya Saya kecilkan dulu Eh saya iris ya Terus saya berasa Saya kecilkan Saya contoh aja Oke Nah ini saya Ini lagi Oke misalnya saya sudah perbaikan Seperti ini teman-teman ya Disini langsung tercipta keyframe baru Gitu Langsung Saya biasanya klik To smart cut out lagi Oke Sudah selesai teman-teman ya Setelah ini Lalu kita klik Save Ini teman-teman ya Oh iya Sebelumnya ini Pilihannya ini Sebenarnya cuma warna-warna aja Teman-teman ya Tuh gitu Nah bagian sini Tadi yang saya belum Sempat jelaskan Nah Ini transparannya Ini berubah jadi hitam Nah atau alpha output ya Biasanya seperti ini teman-teman Oke kita kembali ke sini lagi Nah setelah ini teman-teman Kita klik save Nah Udah jadi teman-teman ya Nah Oke Udah jadi Kita coba play Saya menyetkan dulu Wih Nice Lumayan teman-teman Lumayan rapih ini Oke Nice 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 Oke Nah setelah ini Biasanya bisa kita langsung Tambahkan background Misalnya ya Nah disini Contoh Buat contoh aja Nah seperti ini Oke deh Nah ini Dia disini Tinggal permainan Color aja Nah seperti itu Kurang lebihnya Nice Bagus 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 Keren Ini bukan green screen ya Teman-teman ya Jadi harus bisa membedakan Nah sebenarnya ada juga Selain Toolsnya Selain cut out ya Teman-teman ya Ini smart cut out Ini uncheck dulu ya Teman-teman kembali ke awal ya Ini buat contoh aja Disini ada AI portrait Teman-teman ya Nah ini Sebenarnya Lebih Lebih gampang Dibantu AI ya Kita gak usah nge-brush Kayak tadi ya Repot Harus menseleksi ya Ini ini Teman-teman perhatikan Kalau saya klik ini Lihat Perhatikan teman-teman Boom Nah ini langsung jadi Gitu teman-teman ya Wah Kalau bisa seperti ini Kenapa Tadi repot-repot Pake smart cut out Hey Sabar Lihat dulu Teman-teman perhatikan Kerapihannya Tingkat kerapihannya ya Perhatikan saya play Nah Ada yang mengganggu Nah Betul Bagian sini teman-teman Bajunya juga ikutan Ilang Oke Tuh Bagian sini teman-teman ya Oke Nah Itu kekurangannya Yang saya Coba-coba itu AI portrait Memang mempermudah ya Jadi kita langsung One click Udah jadi Tapi kurang Rapi Tuh Masih ada kayak gini Ini saya non-aktifkan lagi Saya coba aktifkan yang Smart cut out Nah Ini jauh lebih rapi Teman-teman Gitu Nah Silahkan teman-teman Klik sendiri Oke Nah Kita langsung coba Skenario yang kedua Yang mana Nah Teman-teman Biasanya Videonya seperti ini kan Nggak flat putih Seperti ini Gitu Oke Kita coba Skenario yang kedua ya Nah Cut out Kita klik ini Oke Sudah muncul ini Langsung Oke Kita langsung Proses aja Kita langsung Brush Oke Nampaknya sudah ya Lumayan Coba kita Proses dulu Oke Kita klik to smart Cut out Oke Ada sedikit yang Miss tadi Di bagian sini Teman-teman Oke Sudah jadi teman-teman Tadi saya melihat Disini kurang rapih Di bagian sini Teman-teman Nah Pas ngangkat Gini Oke Ini mulai Nah Oke Langsung saya Erase aja Bagian sini Tercipta Keyframe bari Langsung kita Klik smart cut out Lagi Oke Kalau mau lebih detail Lagi ya teman-teman Silahkan di cek Frame by frame Ya sebenarnya Teman-teman ya Nah Seperti ini Ini kan ke bawah Semua ya Ini kita hapus Lagi Gitu Karena ini buat tutorial Ini saya Percepat aja Teman-teman ya Klik cut out Oke Sudah jadi Oke Kita langsung klik Save Oke Udah jadi teman-teman ya Oke Kita coba play Oke Lumayan Walaupun Disini kurang rapih Ya Oke Oke Jadi Mampunya seperti ini Teman-teman ya Saya juga akan Sekalian mencoba ya Oke teman-teman Tapi termasuk lumayan ya Pinggiran bagian sini ya Coba saya klik lagi Ininya A fiternya Saya aktifkan Saya klik save Oke Nah Ini saya coba Kasih background Sama ya Oke Jadi seperti ini ya teman-teman ya Jadi kesimpulannya Tools ini Luar biasa ya Bagus ya teman-teman ya Tapi untuk tipsnya Kalau memang teman-teman Gak ada green screen Usahakan di background kita Jangan terlalu banyak Seperti ini teman-teman ya Jangan terlalu banyak property Atau warna-warna yang berbeda Seperti ini kan banyak ya Saya Ada keyboard ada apa-apa gitu Kalau flat seperti ini Itu lebih halus gitu Mungkin ke depannya AI-nya Filmora Atau fiturnya bisa lebih update lagi Lebih upgrade lagi Dan lebih powerful lagi Mengenai Smart cutout ini Untuk skenario-skenario Yang lebih menantang Seperti ini Oke teman-teman Seperti itu ya Oke Oke teman-teman Gimana tutorialnya Semoga bermanfaat ya Kalau ada yang ingin ditanyakan Silahkan tanyakan saja Di kolom komentar di bawah ini Nanti saya akan menjawabnya Sebisa saya Akhir kata Jangan lupa like Subscribe ya Gotama Production Buat yang belum Buat yang sudah Saya ucapkan terima kasih banyak Sampai ketemu lagi Di Gotama Production selanjutnya Dadah